Halo adik-adik semua, ketemu lagi bersama saya Mr. Adrian. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar home activities atau kegiatan yang biasanya dilakukan di rumah. Nah, nanti ada banyak kegiatan di sini, ada beberapa aktivitas yang dilakukan di rumah, misalnya di kamar, di ruang tamu, di halaman, dan lain sebagainya. Nanti di video ini hanyalah contoh saja, anak-anak bisa menambahkan aktivitas lain. Ya, nanti kita langsung saja masuk ke videonya. Yang pertama, aktivitas yang dilakukan di dapur, kitchen itu adalah dapur ya. Nah, aktivitas biasanya dilakukan di dapur itu ada apa? Yang pasti untuk memasak, memasak bahasa Inggrisnya adalah cook. Jadi cook adalah memasak, cook atau cooking, cooking sedang memasak. Kemudian have breakfast itu adalah sarapan. Kemudian ada juga have lunch, makan siang. Ada juga have dinner atau makan malam. Kemudian ada wash the dishes. Wash itu adalah mencuci. Di sini dishes itu adalah perlengkapan makan, ada piring, ada sendok, dan lain-lain. Nah, berarti di sini wash the dishes, mencuci piring. Tidak hanya piringnya, bisa sendok, dan lain-lain. Kemudian aktivitas selanjutnya ada di bedroom. Bedroom itu adalah di kamar. Di kamar biasanya kalian ngapain? Tentu saja tidur, bahasa Inggrisnya adalah sleep. Kemudian make the bed itu adalah merapikan tempat tidur. Kalau kalian sudah bangun tidur, biasanya langsung merapikan tempat tidur. Bahasa Inggrisnya make the bed, oke. Oh iya, bangun tidur, bahasa Inggrisnya itu adalah get up. Tulisannya get, kemudian spasi up, up, get up. Kemudian ada apa lagi? Oh, di sini ada get dress. Get dress itu mengganti baju. Bisa juga dilakukan di kamar mandi ya. Ini fleksibel, tergantung aktivitasnya kalian lakukan di mana. Kemudian ada juga yang biasanya belajar di kamar. Belajar itu adalah study. Kemudian dilanjutkan lagi kegiatan atau aktivitas yang dilakukan di bathroom. Bathroom itu adalah kamar mandi. Berbeda dengan bedroom ya. Kalau ini bathroom, bathroom, kamar mandi. Apa? Tentu saja take a bath, mandi. Bisa juga take a shower. Take a shower, shower itu kan pancuran itu ya. Kalian bisa pakai take a shower. Kalau take a bath itu biasanya pakai bathtub atau a bath. Pakainya take a bath. Kemudian aktivitas selanjutnya ada brush seat. Menggosok gigi. Ada lagi wash the clothes. Wash tadi mencuci, clutch di sini pakaian. Berarti mencuci baju. Kemudian aktivitas selanjutnya dilakukan di living room. Ruang keluarga atau ruang tamu juga bisa. Biasanya yang dilakukan adalah watch TV. Nonton TV. Bisa juga play video game. Bermain video game. Bisa juga untuk bermain. Untuk belajar. Dan lain sebagainya ya. Oh, bisa juga sweep the floor. Sweep itu adalah menyapu the floor. The floor itu adalah lantai. Sweep the floor berarti menyapu lantai. Kemudian ada mop the floor. Kalau sweep tadi menyapu. Kalau mop adalah mengepel. Mop the floor. Mengepel lantai. Kemudian aktivitas selanjutnya dilakukan di backyard. Atau halaman belakang rumah biasanya. Di halaman belakang rumah biasanya kalian ngapain? Kebanyakan sih play atau bermain. Bermain ada banyak ya. Di sini misalnya play football. Football adalah sepak bola. Atau soccer juga bisa. Basketball. Bola basket. Volley. Badminton. Dan sebagainya. Ada juga hide and seek. Hide and seek itu petak umpat. Bisa juga play marbles. Marbles adalah kelereng. Ada juga yang digambar. Contoh digambar itu adalah sedang lompat tali. Yaitu bahasa inggrisnya rope skipping. Nah. Ini adalah contoh aktivitas-aktivitas yang biasa dilakukan di rumah. Aktivitas tentunya. Nanti aktivitasnya ada banyak. Di sini cuma contoh saja. Terima kasih ya. Sudah menonton videonya. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye. Thank you.